Welcome back to the channel Zona Forex Serta per USD Dimana ada Euro USD GPP USD dan USD Jepang Seperti apa perkembangannya Langsung aja kita lihat di chart Dan kita mulai di time frame weekly Untuk market index dollar Secara keseluruhannya Ini juga sudah saya sampaikan di beberapa Analisa minggu kemarin Dimana market Untuk index dollar Menurut gambaran saya Ini membentuk sebuah pergerakan Descending triangle Polanya seperti ini Ada trendline atas yang saya tarik Kemudian di posisi bawah Ini adalah area supportnya Gambarannya seperti ini Dan membentuk sebuah wave Atau 5 wave dari posisi Ini adalah wave 1 Ini adalah wave ke 2 Ini adalah wave ke 3 Dan menuju wave ke 4 Setelah wave ke 4 Menuju wave ke 5 Dan melanjutkan penurunan Yang menurut saya akan terjadi signifikan Break out di bawah area support Seperti ini Retest dan melanjutkan penurunan kembali Ini adalah gambaran Daripada pergerakan Untuk index dollar Di beberapa minggu ke depan Dan kalau kita lihat Di minggu ini Menurut saya Gambaran saya Dari pergerakan Impulsif bearish terjadi Disini ada impulsif bearish terjadi Dorongannya sangat kuat Dan tentunya area posisi Daripada high dan low nya Dimana low nya itu Tidak mampu break Di atas low minggu sebelumnya Tapi membentuk low baru Yang lebih rendah Daripada low sebelumnya Yaitu di 102.00 Dan high nya di 103.75 Potensi pembentukan impulsif bearish Yang sangat kuat ini Menurut gambaran saya Akan berpotensi melanjutkan penurunannya Di minggu depan Menuju area support Di posisi 100.78 Sampai dengan 101.027 Minimal Akan bergerak Menuju area base Yang ada di posisi ini Ini adalah target Terdekatnya Dari penurunan Indeks dollar Di minggu depan Oke itu adalah area nya Dan tentunya Hal tersebut Akan coba kita ketahui ya Di posisi yang Time frame yang lebih kecil Dari pola yang sudah kita gambarkan Ada potensi pembentukan 5 wave dari Chart pattern Yaitu Descending 3 angel Oke Sekarang kita akan cek lagi Di time frame yang lebih kecil Yaitu time frame daily Kita lihat Di time frame daily Kemarin sudah saya sampaikan ya Dimana disini ada Rally base rally Posisinya masih tertahan Di area rally base rally Ini saya akan hapus dulu Dan tentunya Di akhir sesi penutupan Saya melihatnya Sebentar ini saya rapikan ya Oke Ini adalah area konsolidasi kecil Yang terjadi di posisi ini Yang membentuk sebuah candle Perubahan dari candle hijau Menjadi candle warna Candle merah maksud saya Menjadi candle warna hijau Menurut saya ini akan memiliki potensi Yang kecenderungan akan terjadi Retash ya Harusnya seperti itu Artinya ketika Pergerakan indeks dolar Dorongan Seller yang sangat kuat Membentuk sebuah Impulsif Pergerakan yang cukup besar Dan di akhir sesi penutupan Di wilayah area Support Di posisi ini ya Ini sedikit ada penolakan Pada buyer Dan candle di hari Jumat kemarin Ditutup di candle warna hijau Meskipun kita memiliki gambaran Pergerakan akan terjadi penurunan Menuju wave keempat Dari wave ketiga Wave keempat ya Tadi di weekly Di time frame daily Menurut saya akan ada potensi Terjadinya dorongan Retest Bullish Sementara Kita akan cek Nanti di area berapa persen Tapi Kita lihat Satu dua hari ya Apakah betul-betul Akan terjadi dorongan Bullish Yang cukup signifikan Sifatnya Hanya bullish Untuk koreksi Untuk market Indeks dolar Dan Area saat ini Yang masih perlu kita tandain Adalah Impulsif Bearish ini ya Ini yang masih menjadikan Bayang-bayang Pergerakan Daripada Indeks dolar Apakah betul-betul Mampu keluar dari area box Dari pergerakan Impulsif Di 102.96 Sampai dengan 102.116 Jika mana Time frame daily Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Ketika berhasil Breakout Di bawah Area 102.11 Maka akan menunjukkan Potensi penurunan Dan saya melihatnya Area berikutnya Disini ada Order block Di area demand Order block Posisi ini Yang menjadikan Gambaran Yang menurut saya Akan potensi kuat Menguji Wilayah area ini Dan ada area base Yang perlu saya tandain Dari pembentukan Bullish Engulfing Ini sangat penting Karena area tersebut Jika mana Ada penolakan pada Bayer Ada bullish Engulfing Bullish pinbar Juga akan terjadi Penguatan Pada Indeks dolar Itu sendiri Oke ini gambaran saya Secara time frame Daily Besar kemungkinan Masih memungkinkan Akan terjadi Nyeri tes Atau Berada konsolidasi Di wilayah area ini Atau area box Sebelum ada Dorongan seller Kembali Karena di hari Jumat kemarin Candle Ditutup Candle Bullish Artinya Ada Bayer Momentum Yang sudah Mulai Menekan Daripada Tekanan seller Tersebut Oke Sekarang kita akan Cek time frame 4 jam Time frame 4 jam Terlihat market Membentuk sebuah Area compression Ini adalah area compression Sebentar Saya rapikan dulu Ini adalah area compression Membentuk sebuah Pergerakan konsolidasi Kemarin saya menggambarkan Polanya adalah Menuju area zona Pantau Di posisi Berkisaran 102 Poin 77 Sampai dengan 102.68 Hal tersebut Tidak sampai Bahkan market Hanya bergerak Terbatas Membentuk sebuah Area konsolidasi Dan saya akan Melihat kembali lagi Areanya masih belum Ada perubahan Tentunya Posisi yang sudah Saya gambarkan Di Analisa sebelumnya Ini masih Menjadikan Acuan saya Belum ada Perubahannya Artinya Dorongannya masih Membentuk sebuah Area compression Yang tentunya Saya masih Memiliki Area ini Pasti nanti Suatu saat akan Terjadi Liquidity Di break Di area Bawah Dan Saat ini Menurut saya Masih memiliki Gambaran Menuju Potensi Yaitu Ke area Zona Pantau Yang berkisaran 102.77 Sampai dengan 102.68 Dan bertepatan Berada di Area Support Yang ada Di posisi Ini Di kisaran ini Oke Ini gambaran saya Dari market Index Dollar Jadi Analisa saya Saat ini Index Dollar Masih Dalam Potensi Bearish Yang cukup Besar Dan saya Melihat disini Ada Bearish Flag Tentunya Area compression Ini nanti Akan kita Cek Apakah Betul Berhasil Breakout Di bawah Low Weekly 102.00 Atau Masih Membentuk Area compression Yang Tentunya Menuju Zona Pantau Saat ini Untuk Index Dollar Masih Wet NC Dan Kecenderungan Adalah Potensinya Turun Tapi Ada Potensi Koreksi Menuju Zona Pantau Ini Gambaran Saya Untuk Saat ini Index Dollar Kita Akan Melanjutkan Lagi Di Analisa Berikutnya Adalah Euro USD Kita Lihat Euro USD Di Time Frame Weekly Sangat Besar Sekali Dorongan Bullish Terjadi Di Minggu Kemarin Hal Hasil Terlihat Posisinya Kalau Anda Lihat Di Posisi Ini Market Berhasil Membentuk Hike Baru Dari Posisi Sebelumnya Ini Sudah Saya Sampaikan Ada Perubahan Bodi Candle Di Time Frame Weekly Dari 1 2 3 4 5 5 Posisi Candle Beris Dan Di Hari Awal Bulan Juni Minggu Awal Bulan Juni Ada Perubahan Struktur Yang Disebut Dengan Pembentukan Candle Bullish Ini Saya Perbesar Supaya Jelas Teman Teman Semua Oke Ada Candle Bullish Anda Bisa Lihat Dimana Low Dari Candle Sebelumnya Ini Tidak Mampu Di Breakout Tapi Membentuk Low Baru Lebih Tinggi Ini Memberikan Informasi Bahwasannya Euro USD Memiliki Kecenderungan Akan Terjadi Kenaikan Bahkan Konformasi Jelas Hike Sebelumnya Ini Berhasil Membentuk Hike Baru Dan Di Minggu Kemarin Terjadi Impulsif Yang Cukup Signifikan Ini Memberikan Dampak Daripada Posisi Perubahan Hike Yang Lebih Tinggi Yaitu Di 1.09705 Low Lebih Tinggi Yaitu Di 1.07330 Membentuk Pergerakan Impulsif Terjadi Di Area Posisi Saat Ini Dan Apakah Ini Akan Melanjutkan Impulsif Berikutnya Tentunya Areanya Sudah Mendekati Area Supply Tinggal Kita Lihat Di Area Supply Apakah Betul Ada Konfirmasi Yang Menunjukkan Potensi Penurunan Kembali Untuk Euro USD Di Minggu Depan Artinya Minggu Depan Masih Ada Potensi Menguji Sekali Lagi Area Supply Yaitu Area Resisten Ataupun Ada Terjadi Koreksi Setidaknya Minimal Koreksi 50% Daripada Impulsif Bullish Ini Itu Gambaran Saya Yang Menurut Saya Memiliki Potensi Jadi Kalau Kita Ukur 50% Daripada Pergerakan Impulsif Ini Yaitu Akan Menguji Kuat Minimal Mendekati Area 1.08516 Itu Area 50% Dari Pembentukan Impulsif Bullish Ini Itu Gambaran Saya Sekarang Kita Lihat Di Time Frame Daily Kita Akan Pastikan Lagi Di Time Frame Daily Saya Melihat Dorongan Bullish Dan Tentunya Di Akhir Hari Jumat Kemarin Candle Ditutup Di Long Lakes Doji Hati-hati Setelah Pergerakan Impulsif Terjadi Dan Ini Adalah Momentum Bullish Yang Sangat Kuat Tapi Di Akhir Sesi Penutupan Berada Di Area Supply Di Area Order Block Di Posisi Ini Market Memiliki Kecenderungan Konsolidasi Artinya Nanti Kita Lihat Hari Senin Jika Mana Hari Senin Ada Candle Penutupan Daily Impulsif Beris Meskipun Tidak Mampu Bergerak Di Bawah Area Impulsif Bullish Menurut Saya Sudah Menjadikan Potensi Koreksi Mendekati Area 50% Di 1.08516 Artinya Ada Dorongan Seller Terjadi Selama Ini Saya Tandai Ini Open Dan Close Di Posisi Ini Yang Menjadikan Area Base Tersebut Dari Impulsif Apakah Betul Betul Bisa Keluar Daripada Area 1.09447 Sampai Dengan 1.08245 Itu Menjadikan Tantangan Untuk Minggu Depan Area Yang Harus Di Break Out Oke Ini Posisinya Tapi Hati-hati Karena Ada Long Leaks Doji Menurut Saya Ini Memiliki Potensi Dimana Bayer Dan Seller Memiliki Kekuatan Yang Seimbang Di Area Ini Tinggal Tunggu Momentum Mana Dulu Yang Akan Di Breakout Di Time Yang Lebih Kecil Oke Kita Lanjut Lagi Di Time 4 jam Di Time 4 jam Saya Melihat Ada Perubahan Di Sini Ada Ada Avening Star Terbentuk Di Posisi Area Resisten Dan Mendekati Order Block Time 4 jam Sebenarnya Ini Sudah Di Respon Kalau Kita Perhatikan Order Block Berkisaran 1.09696 Yang Tentunya Hikenya Berada Di Level 1.09705 Artinya Lebih Tinggi Dan Sudah Menyentuh Order Block Time 4 jam Dan Order Block Sudah Merespon Posisi Ini Dan Sudah Terjadi Penurunan Area Tersebut Ternyata Terintimidasi Dari Pergerakan Dari Bullish Menjadi Bearish Area Zona Sell Sudah Terintimidasi Ini Saya Hapus Dulu Saya Bersihkan Apakah Momentum Ini Akan Melanjutkan Penurunan Yang Lebih Rendah Daripada Area Harga Saat Ini Tentunya Yang Perlu Saya Perhatikan Adalah Pembentukan Struktur Atau Triple Pattern Di Area Ini Dimana Ada Bullish Ada Doji Atau Long Doji Lebih Tepatnya Ada Impulsi Bearish Yang Tentunya Berhasil Breakout Perhatikan Ini Saya Akan Kunci Disini Ini Berhasil Breakout Area Boost Yang Di Area Ini Yaitu Di 1.09387 Hati-hati Di Time Frame Pajam Memiliki Potensi Adanya Penurunan Setelah Terjadinya Evening Star Candle Pattern Triple Pattern Di Posisi Ini Oke Berhasil Impulsi Bearish Close Di Terjadi Di Posisi Jadi Kalau Kita Tarik Lebih Detail Area Ini Seperti Ini Ya Ternyata Berhasil Koreksi 50% Di Area Tersebut Jadi Kalau Kita Masukkan Angkanya Dari 38,2% Sampai Dengan 61,8% Posisi Tersebut Layak Untuk Kita Cek Apakah Betul Akan Terjadi Dorongan Bearish Berlanjut Dan Sekarang Kita Akan Tandain Yang Pertama Timeframe Pajam Ini Ini Area Support Area Open Yang Tentunya Jika Mana Sekali Lagi Area Yang Ini Saya Pindah Kesini Kalau Impulsive Bullish Tersebut Open Bullish Untuk Di Hari Senin Sampai Dengan Jam 8 Pagi Berhasil Break Out Close Di Bawah Area 1.09337 Maka Gambaran Saya Akan Menguji Kuat Area Berikutnya Yaitu Disupport Di Posisi Ini Adalah Area Support Yang Terbentuk Di Hari Jumat Kemarin Ini Akan Menjadikan Titik Uji Berikutnya Oke Ini Sudah Saya Tandain Semuanya Sekarang Saya Akan Lanjutkan Timeframe Satu Jam Polanya Untuk Timeframe Satu Jam Hal Yang Perlu Saya Perhatikan Selanjutnya Untuk Memperkuat Posisi Saat Ini Dari Euro USD Saya Memiliki Gambaran Sekali Apakah Akan Teruji Area Golden Level Ini Apakah Nanti Langsung Akan Terjadi Dorongan Seller Di Area Tersebut Ini Akan Jadikan Zona Pantau Saya Saya Tandain Dulu Ini Pertama Zona Pantau Saya Dan Saya Kemungkinan Besar Akan Entry Sell Ketika Market Start Awal Di Timeframe Pajam Betul Close Di Bawah Open Sampai Dengan Saya Akan Menguji Wilayah Area Ini Akan Menjadikan Pemantauan Saya Berikutnya Kalau Ini Sampai Terjadi Breakout Di Area Support Dan Di Posisi Wilayah Area Ini Menjadikan Zona Pantau Berkisaran 1.09239 Sampai 1.09175 Jika Mana Impulsif Terjadi Di Wilayah Tersebut Maka Saya Akan Sell Karena Saya Melihatnya Ketika Impulsif Membentuk Area Base Besar Ini Membentuk Impulsif Beris Berikutnya Dan Target Saya Adalah Area Base Yang Di Posisi Ini Area Base Besar Kemungkinan Akan Menuju Ke Area Tersebut Untuk Saya Jadikan Zona Buy Saya Ini Akan Saya Jadikan Zona Buy Saya Di Posisi Berkisaran Antara Sebentar 1.0843 1.0843 Sampai Dengan 1.08170 Itu Menjadikan Zona Area Base Saya Berikutnya Oke Jadi Saya Tunggu Dulu Potensi Di Area Ini Apakah Ada Konfirmasi Baik Impulsi Beris Harusnya Kalau Untuk Menunjukkan Potensi Penguatan Terjadi Di Area Tersebut Jadi Kalau Ini Ada Impulsi Beris Close Di Bawah 1.09176 Menurut Saya Market Akan Berdampak Menuju Area Zona Buy Tinggal Konfirmasi Disini Ada Bullish Engulfing Bullish Pinbar 3 In Setup Saya Akan Buy Di Area Tersebut Dan Menunjukkan Pergerakan Kenaikan Kembali Minimal 50% Daripada Dorongan Seller Ini Minimal 50% Nanti Kita Akan Cek Kembali Oke Itu Posisinya Jadi Gambaran Saya Untuk Euro USD Minggu Depan Ada Terjadinya Reversal Di Posisi Ini Dengan Batasan Sudah Saya Gambarkan Yaitu Area Open Area Support Dan Area Resisten Intinya Disitu Dan Saat Masih Bergerak Di Area Ini Saya Rasa Saya Akan Wet NC Minimal Kalau Ada Area 61,8 Sampai Ada Golden Level Ada Impulsive Ada Pergerakan Maksud Saya Ada Baris Galfing Baris Pin Baris Inside Down Saya Akan Sell Di Wilayah Ini Untuk Market Euro USD Untuk Analisa Weekly Minggu Depan Kita Akan Berlanjut Lagi Di Market Berikutnya Yaitu GBP USD Kita Cek Lagi Di Time Frame Weekly Sangat Menarik Kita Bahas Untuk GBP USD Saya Melihatnya Pergerakan Impulsif Berlanjut Dan Posisinya Hal Yang Sama Dimana Hike Daripada Candle Minggu Sebelumnya Ini Membentuk Hike Baru Bahkan Break Di Atas Hike Mandi Sebelumnya 1.26798 Ini Artinya Dorongan Bullish Sangat Kuat Dan Lownya Juga Semakin Meninggi Di Area 1.24868 Bayer Momentum Yang Sangat Besar Di Posisi Saat Ini Dan Apakah Untuk Minggu Depan Bisa Terjadi Yang Namanya Rites Atau Koreksi Nanti Kita Akan Cek Di Posisi Saat Ini Karena Posisi Berikutnya Kalau Menurut Saya Ini Sudah Berada Di Area Drop Base Drop Posisinya Dan Di Area Weekly Atas Ada Order Block Yang Menurut Saya Memiliki Target Bisa Juga Naik Sampai Dengan Area Sini Tapi Kita Akan Cek Time Frame Yang Lebih Kecil Apakah Ada Momentum Di Area Sini Seperti Halnya Di Market Euro USD Tadi Oke Sekarang Kita Akan Cek Kembali Time Frame Daily Di Time Frame Daily Bullish Momentum Sangat Kuat Ya Tertahan Di Area Ini Setelah Pasca Terjadinya Pembentukan Ascending Channel Dan Keluar Dari Jalurnya Besar Kemungkinan Ini Menurut Saya Akan Retest Menuju Hike Monthly Dan Akan Melanjutkan Kenaikan Kembali Artinya Menurut Saya Ada Potensi Turun Menuju Posisi Ini Dan Akan Melanjutkan Ke Area Order Block Time Frame 4 Jam Ini Gambarannya Maka Hal Yang Paling Penting Yang Perlu Dipantau Adalah Area Heidman Di Sebelumnya Ini Menjadikan Titik Zona Pantau Saya Jika Mana Area Tersebut Ada Potensi Pembentukan Bullish Engulfing Bullish Pinbar 3 Inset Up Di Area Zona Pantau Ini Saya Akan Buy Tentunya Di Posisi Ini Tapi Kalau Masih Impulsif Bullish Terjadi Di Area Tersebut Maka Saya Akan Menunggu Sampai Terjadinya Kondisi Ya Konformasi Candle Bullish Engulfing Bullish Pinbar 3 Inset Up Di Area Tersebut Oke Ini Sangat Penting Area Heidman Di Sebelumnya Ini Menjadikan Zona Pantau Bisa Juga Terjadi Bullish Di Area Tersebut Sekarang Kita Akan Berlanjut Di Time Frame Yang Lebih Kecil Time Frame Seperti Apa Kondisi Market Untuk Hari Senin Besok Oke Areanya Sudah Saya Tandain Untuk Zona Pantaunya Di Area Ini Adalah Zona Pantaunya Sekarang Saya Akan Melihat Kalau Di Time Frame 4 Jam Memang Membentuk Sebuah Area Compression Membentuk Area Compression Dan Disini Ada Bullish Single Ving Kecil Artinya Saya Akan Tandain Selama Market Belum Ambil Area Ini Jika mana 1.27792 Tidak berhasil Di breakout Maka Akan Masih Menelanjutkan Kenaikan Tapi Kalau Area Ini Terjadi Breakout Di Posisi Ini Sampai Dengan 1.276 81 Maka Akan Memiliki Potensi Yang Cukup Kuat Akan Terjadinya Dorongan Bullish Tapi Kalau Di Breakout Impulsi Beris Maka Menuju Area Zona Pantau Berikutnya Karena Ini Area Yang Menurut Saya Memiliki Potensi Yang Cukup Kuat Untuk Dijadikan Injakan Kenaikan Kembali Untuk GBP USD Artinya Seperti Itu Jadi Saya Tunggu Dulu Kalau Saya Mau Sell Saya Akan Tunggu Ini Di Breakout Seperti Ini Retest Dan Menuju Area Zona Pantau Di Sini Kalau Sampai Ada Konfirmasi Adanya Bullish Singalfing Bullish Spinbar Di Area Ini Baik 3 Inset Up Saya Akan Buy Tentunya Targetnya Akan Lebih Tinggi Menuju Minimal Aja 50% Seperti Ini Target Selanjutnya Oke Jadi Untuk Hari Senin Saya Menggambarkan Potensinya White NC Dulu Tapi Setidaknya Saya Akan Cek Lagi Di Time Fram Satu Jam Seperti Apa Untuk GBP USD Oke Ini Adalah Time Fram Satu Jam Menurut Saya Masih Dalam Pola White NC Ini Membentuk Pergerakan Ascending Channel Menurut Saya Ada Posisi Ascending Channel Seperti Ini Berpotensi Ada Pergerakan Seperti Ini Polanya Jadi Kita Tunggu Dulu Selama Belum Berubah Dari Area Ini Saya Akan Tunggu Sampai Betul Ada Konfirmasi Adanya Penurunan Yang Terjadi Di Area Tersebut Atau Keluar Daripada Area Trendline Oke Make sense Menurut Saya Saya Tunggu Wilayah Ini Yaitu Di 1.27 792 Sampai Dengan 1.27 681 Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Market GBP USD Oke Sekarang Kita Akan Berlanjut Di Market Berikutnya Adalah USD Jepang Tetap Kita Akan Check Time From Weekly Apakah Ada Perubahan Oke Kita Mendapatkan Perubahan Tersebut Dari Pergerakan Impulsif Yang Sangat Kuat Berhasil Break Keluar Daripada Area Breakout Area Konsolidasinya Ini Menunjukkan Potensi Lanjutan Bullish Terjadi Di Market USD Jepang Bullish Sangat Signifikan Dan Kalau Kita Perhatikan Ada Kenaikan Berlanjut Dari Posisi Impulsif Baris Disini Ini Rongganya Sangat Besar Ada Imbalance Di Area Ini Menurut Saya Potensinya Akan Kuat Menuju Area Supply Di Posisi Ini Itu Gambarannya Jadi Kita Akan Fokus Mencari Titik Buy Kita Akan Cek Lagi USD Jepang Di Time From Daily Bahkan Keluar Daripada Area Pembentukan Chart Pattern Disini Ada Symmetrical Triangle Yang Sudah Saya Gambarkan Keluar Daripada Jalurnya Dan Membentuk Hike Baru 141.85 Menurut Saya Memiliki Gambaran Akan Terjadi Kenaikan Berlanjut Dan Kalau Saya Gunakan V Bonansi Expansion Seperti Ini Titik A Saya Tarik Ke Titik B Kemudian Saya Tarik Ke Titik C Posisi Ini Dan Saya Tarik Seperti Ini Saya Memiliki Target Berikutnya Market Akan Menuju Area 142 Sampai 87 Sampai Dengan 144 Hingga 145.61 Ini Adalah Target Untuk Minggu Depan Oke Itu Sudah Target Atas Sekarang Kita Akan Cek Lagi Di Time Frame 4 Jam Oke Di Time Frame Menurut Saya Buyer Momentum Sangat Besar Posisinya Dengan Kondisi Struktur Yang Seperti Ini Dengan Struktur Yang Seperti Ini Ada Pun Koreksi Minimal Height Man Lini Yang Menjadikan Acuan Saya Jadi Kalau Saya Penarikan Seperti Ini Maka Inilah Menjadikan Pola Pemantuan Saya Area Ini Yang Terjadi Breakout Di Posisi Ini Menjadikan Pemantuan Saya Nantinya Khususnya Hari Senin Area Height Manly Sebelumnya Ini Titik Ini Yaitu Di 140.931 Ini Akan Menjadikan Zona Pantau Saya Area Tersebut Artinya Saya Berharap Minimal Ada Koreksi Dulu Atau Retest Dan Artinya Gini Memang Ada Dua Konfirmasinya Karena Kalau Area Height Manly Ini Masih Belum Bisa Dikatakan Ada Konfirmasi Ada Hal Yang Perhatikan Disini Ada Order Block Ini Juga Cukup Bagus Untuk Dijadikan Acuan Area Ini Ada Order Block Di Time Frame 4 jam Dan Saya Jadikan Area Tersebut Menjadikan Zona Bay Saya Di posisi Ini Karena Saya Melihatnya Untuk Market USD Jepang Memiliki Kecenderungan Bullish Terjadi Ini Menjadikan Zona Bay Saya Oke Gambarannya Seperti ini Sebentar Saya Tandain Dulu Ya Seperti itu Ya Posisinya Artinya Saya akan Menunggu Area Yang Sudah Ada Artinya Gini Target Atas Sudah Saya Dapatkan Dan Tentunya Saya Mengharapkan Ada Koreksi Dulu Saya Tidak Akan Kejar Posisi Ketika Bullish Yang Sangat Kuat Minimal Kita Pantau Dulu Hide Money Sebelumnya Sampai Dengan Order Block Time 4 jam Jadi Ketika Ini Adalah Area Konfirmasinya Kalau Ada Posisi Bullish Singgolfing Contoh Disini Ada Bullish Singgolfing Bullish Spinbar 3 Inset Up Saya Akan Buy Di Area Ini Oke Tapi Kalau Polanya Masih Impulsif Saya Akan Tunggu Sampai Di Area Berikutnya Nah Dengan Target Ini Kalau Ada Sampai Dengan Posisi Minimal Di 142.87 Itu Menjadikan Target Kenaikan Lanjutannya Oke Ada Zona Pantau Ada Order Block Itu Area Penting Teman Teman Bisa Cek Di Area Tersebut Semoga Informasi Ini Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bagikan Videonya Channelnya Ke Teman Teman Kalian Semua Supaya Mereka Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Yang Sama Serta Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Bunyikan Lonceng Yang Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Terima Kasih Buat Semuanya Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Zona Forsp Tan Dis Sama Deng